Halo, ketemu lagi dengan saya, Iman Prabowo. Kali ini saya mau sharing mengenai arti dari Just a Minute. Langsung aja yuk kita lihat ke layarnya. Nah ini Just a Minute. Nah kebetulan sekarang saya menemukan Just a Minute ini. Ini ternyata termasuk dalam sebuah idiom. Idiom ini diucapkan di dalam sebuah film yaitu filmnya adalah Modern Family. Ini filmnya lucu banget. Bagus banget buat kalian belajar bahasa Inggris. Nah sekarang itu saya lebih sering akan buat artikel dan buat video yang dimana saya mengambil cuplikan-cuplikan adegan ini. Kenapa sih saya ambil cuplikan-cuplikan ini? Supaya kalian bisa melihat kapan sih diucapkan kalimat itu dalam konteks seperti apa, situasi seperti apa. Dan kemudian saya sertakan juga percakapan yang terjadi di cuplikan adegan tersebut. Nanti kita akan tonton. Ini saya terjemahkan. Jadi kalian nanti ke blog saya aja. Nanti saya kasih linknya di bagian bawah dari video ini. Di situ nanti percakapan di setiap adegan-adegan yang saya sertakan saya sertakan dan kemudian sudah saya terjemahkan juga. Sehingga kalian akan bisa mengerti. Karena dengan adanya seperti ini, kalian akan lebih mudah untuk memahaminya dan kalian tahu, oh gitu ya, mereka pakenya itu di saat yang kayak gitu. Jadi benar-benar terapannya gitu loh. Terapan ketika mereka pakai di sehari-harinya mereka. Kita bisa melihat dari film ini. Sekarang saya akan bahas just a minute. Di sini ada dari Merriam Webster. Kita lihat idiom. Definition of just a minute, a second, a moment. Ini sama semua. Just a minute, just a second, just a moment. Di video sebelumnya saya sudah membahas sebenarnya just a sec, ini sudah ada artikelnya juga dari, juga ada ininya, adegannya. Okay, used to ask someone to wait or stop briefly. Digunakan untuk meminta seseorang untuk menunggu atau berhenti sebentar. Contoh kalimatnya. Just a second and I will get that book for you. Tunggu sebentar ya. Saya akan ambilin bukunya buat kamu. Contoh penjelasan yang kedua. Used to demand that someone stop or listen. Digunakan untuk meminta seseorang untuk berhenti atau mendengarkan. Just a minute, young lady. You can't park here. Ini kayaknya officer gitu loh. Mungkin kayak polisi yang perintahin, eh, woy, lu gak bisa parkir di sini nih gitu. Jadi just a minute, eh, tunggu bentar young lady. Eh, tunggu bentar anak muda kayak gitu. Young lady tuh wanita muda. Tapi kita kalau kita kan gak pernah ngomong wanita muda ya. Kita lebih, tunggu sebentar anak muda. Kamu tidak bisa parkir di sini gitu. Tunggu sebentar. Jadi just a minute disini lebih ke nyetop dia untuk, eh, tunggu bentar nih. Woy, tunggu bentar. Dia mungkin si polisinya ngelihat dia udah parkir di situ. Woy, tunggu bentar. Tunggu bentar anak muda. Kamu gak bisa parkir di sini. Nah, sekarang kita akan melihat. Jadi kalau, tapi kalau kita artikan satu per satu. Nih, just. Just itu artinya adalah hanya. Hanya. A minute. Itu satu menit. Jadi sebenarnya kalau diartikan satu per satu, hanya satu menit gitu loh. Tapi kok bisa artinya tunggu bentar ya. Nah, kayak gitu kan. Idiom kan biasanya gitu gitu loh. Kalau diartikan kata per kata sama arti yang sebenarnya suka gak nyambung gitu. Di sini tulisannya diam. Oke, sekarang kita akan tonton adegannya ya. Oke, nah ini adegan. Oke, saya perbesar adegannya. Nah, ini ibunya si Haley, namanya Claire. Dia baru keluar rumah mau ngebuka. Dia mau buang sampah nih. Nah, pas dia buka pintu. Ternyata ada orang. Namanya Dylan. Oh kaget ya. Oh Dylan. Halo, Bu Dunvi. I'm just waiting for Haley. Saya lagi nungguin Haley nih. I'm just waiting for Haley. Did you ring the bell? Nah, dia agak kaget. Did you ring the bell tadi? Karena dia gak denger ada suara bell sama sekali gitu loh. Eh, tadi kamu ngebill gak sih? Dia bingung gitu ngeliat ke belakang dulu. Kamu tadi ngebill gak sih? I texted. Saya ngirim pesan lewat HP gitu. I texted. She said she'd be down in just... She'd itu singkatan dari she would. Jadi, she said she would be down in just a minute. Dia bilang kalau dia bakalan turun sebentar lagi. In just a minute. Sebentar lagi. Dia bilang kalau dia bakalan turun sebentar lagi. Just a minute. Oh, great. Oh, great. Oh, bagus. Kalau gitu. Tell her I said hi. Kalau gitu kasih tau ke dia. Bilangin kalau saya bilang hi sama dia. Ini maksudnya nyindir sih sebenarnya. Mungkin karena dia gak mencet bell. Masa gitu masuk bertemu di rumah orang kok gak ngebill gitu men. Malah mengirim pesan gitu. Menunggu di luar gitu. Kan ibunya kaget gitu. Makanya dia bercandain. Oh, great. Tell her I said hi. Tell her I said hi. Terus dia bilang nih. I will gitu loh. Nanti ini ada hubungannya dengan kata facius. Facius yang akan dia ucapkan si ibunya. Nanti saya akan buat juga videonya. Karena ada cuplikannya juga. Jadi ini bersambung ke nanti ya. Ke facius itu tadi. Bapaknya manggil Dylan. Kayak gitu. Jadi just a minute tadi disini. She said she'd be down in just a minute. Kayak disini kan ada lagi. I texted she said she'd be down in just a minute. Kamu tadi ngebill gak sih? Enggak sih. Dia bilang I texted it. Enggak saya kirim pesan ke dia. She said she would be down in just a minute. Dia bilang dia mau turun. Sebentar lagi gitu. Oke. Nah kalau begitu saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai arti dari idiom just a minute. Oke semoga bisa bermanfaat. Dan nanti lain kali memang saya akan lebih banyak menyertakan adegan-adegan dari film. Walaupun cuma 10 menit. Enggak nyampe 1 menit. Saya usahakan sih enggak nyampe 1 menit karena kelamaan gitu. Di bagian-bagian yang itu sekalian juga saya jelaskan situasinya. Sehingga nanti kalian akan lebih ngerti. Oh gitu loh maksudnya. Nanti di video selanjutnya saya akan jelasin tentang facius. Dimana si ibunya ngomong tuh hubungannya tadi sama ini tadi. Yang dilakukan sama si Dylan disini. Oke kalau begitu sampai ketemu lagi ya di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe di youtube channel saya. And I'll talk to you soon and bye bye.